selamat menikmati lalu aspek yang dinilai yaitu disiplin, mandiri, tanggung jawab, sopan santun, jujur, peduli lingkungan lalu ada kolom nilai dan predikat untuk rentang nilainya yaitu ada 1-4 keterangan nilai yaitu jumlah skor yang diperoleh lalu dibagi dengan 6 predikatnya 4, sangat baik 3 baik, 2 cukup, 1 kurang lalu untuk rubrik penilaian sikap aspek yang dinilai yaitu disiplin subindikator aspek yang pertama yaitu masuk kelas tepat waktu memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas tepat waktu membuat surat izin jika tidak dapat mengikuti pembelajaran dan yang terakhir yaitu pulang sekolah tepat waktu atau tidak membolos kriteria penilaian 4, jika 5 poin dilakukan 3, jika 4 poin dilakukan 2, jika 3 poin dilakukan dan 1, jika 2 poin dilakukan selanjutnya yaitu mandiri disini ada mampu mengerjakan tugas individu yang diberikan lalu membawa alat tulis sendiri tidak banyak bertanya pada teman saat mengerjakan tugas dan yang terakhir membersihkan laci dan meja membersihkan laci, meja, dan kursi tempat duduk di kelas tanpa bantuan orang lain untuk nilainya yaitu 4, jika 4 poin dilakukan 3, jika 3 poin dilakukan 2, jika 2 poin dilakukan dan 1, jika 1 poin dilakukan yang selanjutnya untuk penilaian sikap tanggung jawab itu ada mengerjakan tugas individu dengan baik lalu mengerjakan tugas piket kelas dengan baik 3, mengakui kesalahan dan 4, menerima resiko atas perbuatan yang dilakukan untuk kriteria penilaian itu 4, jika 4 poin dilakukan 3, jika 3 poin dilakukan 2, jika 2 poin dilakukan dan 1, jika 1 poin dilakukan untuk penilaian sopan santun itu kriterianya yaitu 1, menghormati guru dan orang tua yang lebih tua dan orang yang lebih tua 2, tidak berkata-kata kotor di kelas dan sekolah 3, tidak menggunakan suara teras atau membentak di sekolah 4, tidak mencela pekerjaan atau karya orang lain 5, duduk dengan posisi yang baik atau sopan 6, tidak menyela saat guru atau orang lain sedang berbicara 7, meminta izin untuk masuk ke kelas jika datang terlambat dan 8, tidak makan saat jam pelajaran untuk kriteria penilaian 4, jika 7-8 poin dilakukan 3, jika 5-6 poin dilakukan 2, jika 3-4 poin dilakukan dan 1, jika 1-2 poin dilakukan selanjutnya yaitu untuk penilaian sikap jujur yang dimulai yaitu yang pertama tidak menyentek saat ulangan atau latihan yang kedua tidak menjadi plagiar atas karya orang lain 3, menyampaikan hasil praktik atau diskusi tentang apa adanya 4, menyampaikan alasan sebenarnya kriteria penilaiannya yang pertama yaitu 4, jika 4 poin dilakukan 3, jika 3 poin dilakukan 2, jika 2 poin dilakukan dan 1, jika 1 poin dilakukan dan yang terakhir yaitu penilaian sikap peduli lingkungan yang pertama yaitu tidak mengotori ruang kelas lalu tidak membuang sampah sembarangan tidak membuang buang makanan atau bahan makanan yang masih dapat dimanfaatkan dan yang terakhir yaitu tidak merusak lingkungan yaitu tanaman dan fasilitas umum yang ada di sekolah kriteria penilaiannya yaitu 4, jika 4 poin dilakukan 3, jika 3 poin dilakukan 2, jika 2 poin dilakukan dan 1, jika 1 poin dilakukan selanjutnya yaitu untuk penilaian pengetahuan disini terdapat 4 soal latihan yang pertama sebutkan keberagaman-keberagaman budaya bangsa Indonesia lalu soal yang kedua sebutkan 5 nama-nama makanan khas daerah beserta daerah asalnya yang ketiga sebutkan 5 alat musik tradisional beserta cara memainkannya dan yang keempat itu perhatikan gambar di bawah ini gambar di atas adalah rumah limas jelaskan secara singkat asal daerah bentuk dan manfaat rumah limas tersebut selanjutnya untuk kunci jawaban untuk soal yang pertama tentang keberagaman keberagaman yang ada di Indonesia yaitu Indonesia memiliki 34 provinsi dengan keragaman budaya seperti suku bahasa rumah adat pakaian adat agama tarian tradisional alat musik tradisional senjata tradisional dan juga makanan khas daerah untuk soal yang kedua mengenai makanan khas daerah dan asal daerahnya yang pertama rawon dari Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur dari Sulawesi Selatan rendang dari Sumatera Barat Papeda dari Papua dan Pempe dari Palembang Lalu untuk jawaban nomor tiga mengenai alat musik tradisional dan cara memainkannya yang pertama itu ada gendang yang dimainkan dengan cara dipukul lalu ada suling dimainkan dengan cara ditiu ada kompang dimainkan dengan cara dipukul lalu yang keempat ada ampung yang dimainkan dengan cara digoyangkan dan yang terakhir yaitu ada gemelan yang dimainkan dengan cara dipukul untuk jawaban soal nomor empat rumah limas berasal dari Sumatera Selatan ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas rumah ini memiliki lantai yang bertingkat-tingkat yang disebut mengkilas dan rumah ini digunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan untuk rubrik penilaian pengetahuan untuk soal nomor satu skor soalnya itu yaitu 25 nilai 25 jika peserta didik mampu menyebutkan 10 kata kunci yaitu 34 provinsi suku bahasa rumah adat pakaian adat agama tarian tradisional alat musik tradisional senjata tradisional dan makanan khas dengan tepat lalu nilai 20 jika peserta didik mampu menyebutkan 8-9 kata kunci dari 34 provinsi suku bahasa rumah adat pakaian adat agama tarian tradisional alat musik tradisional senjata tradisional dan makanan khas dengan tepat nilai 15 jika peserta didik mampu menyebutkan 6-7 kata kunci dari 34 provinsi suku bahasa rumah adat pakaian adat agama tarian tradisional alat musik tradisional senjata tradisional dan makanan khas dengan tepat lalu poin 10 jika peserta didik mampu menyebutkan 4-5 kata kunci dari 34 provinsi suku bahasa rumah adat pakaian adat agama tarian tradisional alat musik tradisional senjata tradisional dan makanan khas dengan tepat poin 5 Jika peserta didik mampu menyebutkan 1-3 kata kunci dari 34 provinsi Suku, bahasa, rumah adat, pakaian adat, agama, tarian tradisional, alat murid tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas dengan tepat Atau juga untuk peserta didik yang menjawab soal latihan dengan tidak tepat atau salah Lalu nilai 0 jika peserta didik tidak menjawab soal latihan yang diberikan Untuk soal nomor 2 itu skor soalnya yaitu 25 Nilai 25 jika peserta didik mampu menyebutkan 5 makanan khas dan daerah asalnya dengan tepat Nilai 20 jika peserta didik mampu menyebutkan 4 makanan khas dan daerah asalnya dengan tepat Nilai 15 jika peserta didik mampu menyebutkan 3 makanan khas dan daerah asalnya dengan tepat Nilai 10 jika peserta didik mampu menyebutkan 2 makanan khas dan daerah asalnya dengan tepat Nilai 5 jika peserta didik mampu menyebutkan 1 makanan khas dan daerah asalnya dengan tepat Atau juga untuk peserta didik yang menjawab soal latihan tetapi tidak tepat atau salah Lalu poin 0 jika peserta didik tidak menjawab soal latihan yang diberikan Selanjutnya, untuk soal nomor 3 Skor soal yaitu 25 Nilai 25 jika peserta didik mampu menyebutkan 5 jenis alat musik tradisional dan cara memainkannya dengan tepat Lalu nilai 20 jika peserta didik mampu menyebutkan 4 jenis alat musik tradisional dan cara memainkannya dengan tepat Selanjutnya, nilai poin 15 jika peserta didik mampu menyebutkan 3 jenis alat musik tradisional dan cara memainkannya dengan tepat Poin 10 jika peserta didik mampu menyebutkan 2 jenis alat musik tradisional dan cara memainkannya dengan tepat Lalu poin 5 jika peserta didik mampu menyebutkan 1 jenis alat musik tradisional dan cara memainkannya dengan tepat atau peserta didik Yang menjawab soal latihan tetapi tidak tepat atau salah Lalu poin 0 untuk peserta didik yang tidak menjawab soal latihan yang diberikan Untuk penilaian soal yang terakhir, skor soalnya yaitu 25 Poin 25 jika peserta didik mampu menyebutkan 5 kata kunci dari sumaterasatan, atap, berbentuk limas, bertingkat-tingkat, bengkilas, dan acara keluarga atau hajatan dengan tepat Poin 20 jika peserta didik mampu menyebutkan 4 kata kunci dari sumaterasatan, atap, berbentuk limas, bertingkat-tingkat, bengkilas, dan keluarga atau hajatan dengan tepat Poin 15 jika peserta didik mampu menyebutkan 3 kata kunci dari sumaterasatan, atap, berbentuk limas, bertingkat-tingkat, bengkilas, dan acara keluarga atau hajatan dengan tepat Lalu peserta didik mampu menyebutkan 2 kata kunci dari sumaterasatan, atap, berbentuk limas, bertingkat-tingkat, bengkilas, dan acara keluarga atau hajatan dengan tepat Lalu poin 5 jika peserta didik mampu menyebutkan 1 kata kunci dari sumaterasatan, atap, berbentuk limas, bertingkat-tingkat, bengkilas, dan acara keluarga atau hajatan dengan tepat Atau juga untuk peserta didik yang menjawab soal latihan tapi tidak tepat atau salah Lalu poin 0 jika peserta didik tidak menjawab soal latihan yang diberikan Keterangan, jumlah soal 4, total skor maksimal yaitu 100, nilai akhir adalah jumlah skor yang didapat Untuk predikat, predikat A jika mendapat nilai dari 86 sampai 100 Predikat B jika 70 sampai 85 Predikat C 60 sampai 69 Dan predikat D jika nilainya kurang dari 60 Untuk format penilaian, disini ada nomor urut, lalu nama peserta didik, nilai latihan, dan yang terakhir ada predikat Selanjutnya, penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan Untuk kriteria mencari informasi, nilai 4 Jika peserta didik menemukan jawaban soal yang diharapkan dengan mencari dari berbagai sumber Lalu poin 3, jika menemukan sebagian besar jawaban soal yang diberikan dengan mencari dari berbagai sumber Poin 2, jika menemukan sebagian jawaban soal yang diharapkan dengan mencari dari berbagai sumber Dan 1, jika menemukan sebagian kecil jawaban soal yang diharapkan dengan mencari dari berbagai sumber Penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan mengolah informasi Nah, yang 4, jika menuliskan seluruh jawaban soal ke lembar jawaban dengan benar Lalu poin 3, jika menuliskan sebagian besar jawaban soal ke lembar jawaban dengan benar Lalu poin 2, jika menuliskan sebagian jawaban soal ke lembar jawaban dengan benar Dan poin 1, jika menuliskan sebagian kecil jawaban soal ke lembar jawaban dengan benar Lalu poin yang ketiga yaitu penilaian menyajikan informasi Poin 4 jika menyajikan semua jawaban soal dengan sistematis sehingga mudah dipahami Lalu poin 3 jika menyajikan sebagian besar jawaban soal dengan sistematis sehingga cukup mudah dipahami Poin 2 jika menyajikan sebagian jawaban soal dengan sistematis sehingga kurang bisa dipahami Dan yang untuk poin 1 itu menyajikan jawaban soal dengan tidak sistematis sehingga sulit dipahami Untuk keterangan, nilai akhir itu diambil dari jumlah skor yang diperoleh lalu dibagi 3 predikatnya 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang Untuk format penilaian itu terdapat nomor urut lalu nama peserta didik Aspek yang dinilai yaitu yang tiga ada mencari informasi, mengulai informasi, dan menyajikan informasi Yang masing-masing poinnya itu ada rentang 1 sampai 4 Lalu ada kolom nilai dan juga predikat Baiklah, sekianlah penjelasan mengenai penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor dari saya Terima kasih